Selamat menikmati 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 Nah ini dia Ini seperti balkon pada kereta wisata Nusantara Dan kereta inspeksi Mahakam teman-teman Jadi kalian duduk disini dan bisa melihat ke belakang Jadi POV nya seperti ini teman-teman Mantap sekali ya Kereta Joko Pendil SC03802 Tapi kalau duduknya di bawah AC apa Tidak masuk angin ya Mantap banget teman-teman Ini ada pintu di kiri dan kanan ya Jadi bisa masuk dari belakang juga Apartment switch Sekarang kita lihat eksteriornya teman-teman Nomor sarana T100801 Jadi sebelumnya ini kereta kompor teman-teman adalah kereta eksekutif Dengan kaca lebar Punya dipo kereta Malang teman-teman Tapi sekarang masih dimiliki oleh dipo kereta Malang Entah akan mutasi ke Jakarta atau tidak Jadi warnanya sudah ganti dari sebelumnya ya Sebelumnya itu warnanya biru muda Sekarang warnanya biru tua Seperti pada warna Tretapi Bima Era dulu Sesuai namanya biru malam Dengan warna biru tua Keren banget teman-teman Oke jadi untuk trainmarknya sudah menggunakan trainmark F Yang mana bisa dipacu hingga 120 km per jam Dan juga ini boginya sudah menggunakan bogi K10 Kapan-kapan kalau sudah launching untuk umum Kita beli tiketnya yuk teman-teman Kita ikut Joyride Kalau ini saya cuma bisa review-review aja Karena ini KLB Joyride Khusus untuk undangan Ini di saya bersama Mas Aldian juga Gimana Mas? Keren banget asli Kira-kira harga tiketnya berapa Mas? 1 juta ke atas ya Yoi mantap Nomor sarannya ganti ya teman-teman ya T1 bukan K1 Bukan SI dan bukan S1 Tapi T1 Kalau SI atau S1 itu kan untuk Kereta wisata Bali, Toraja, Nusantara ya Tapi kalau ini pakai T1 Kalau Joko Kendil Kita lihat ke belakang yuk Joko Kendil ini Tadi kan sudah kita lihat Nomor sarannya itu SI03801 dan SI03802 Nomor dulunya itu IW38221 dan IW38212 Namun sekarang sepertinya sudah diganti ya Sudah diganti jadi penomoran baru SI03801 Nah yang di belakang ini Di SI03802 Tadi kan sudah bisa dilihat ada Balkon seperti pada kereta wisata Nusantara Dan kereta inspeksi Mahakam Jadi penumpang yang di belakang itu bisa Joyride tapi ngadep ke belakang teman-teman Dengan pandangan yang cukup luas SI03802 Nah ini kan trademarknya sudah Trademark E bisa dipacu hingga 100 km per jam Dan boginya sudah diganti ke bogi K5 Jadi kemarin itu kan kita Sepet meliput Uji cobanya teman-teman Dan sudah bisa dipacu ke 100 km per jam Dilintas Manggarai Cikampek pulang pergi Dan juga Manggarai Bandung pulang pergi Terima kasih telah menonton Kalau mau masuk ke dalam kereta Joko Kendil Dari peron tinggi harus hati-hati Karena celah peronnya itu Cukup besar dan juga ini tangganya Dia agak ke bawah teman-teman ya Oke jadi sebelumnya ini Merupakan sarana kereta eksekutif Buatan tahun 2008 Jadi kita disini bisa lihat Mulai dinasa itu Oktober 2008 Dan menjalani P48 di Manggarai pada akhir September 2023 Menjadi kereta kompartemen slipper Kompartemen switch namanya ya Jadi nomor sarana baru T100803 Dan ini persiapan berangkat Jadi kita tunggu di peron sisi sebelah sana Menuju ke keberangkatan teman-teman Oke ini jadi para penumpang VIP Kereta kompartemen switch teman-teman ALB persiapan berangkat Dari stasiun Gambir menuju Cirebon teman-teman Untuk lokomotif dinasa ini CC 206-1375 Di Pocipinang 755 diperangkatkan Max.com tadi jumlah dirinya hari okej Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat datang di Kota Malang, sesaat lagi kereta api Jayabaya akan tiba di tujuan akhir stasiun Malang.